Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua di video pendek ini saya akan berbagi bagaimana tip atau cara kita menangani penyakit antraknos yang sering menyerang pada tanaman cabai kita baik itu tanaman cabai rawit maupun cabai merah ya Bapak Ibu semua tentu ya kita pernah menanam cabai terutama di sekitar rumah ya dalam polybag dan biasanya dan sudah pasti kalau tanaman cabai itu kebanyakan terserah penyakit antraknos atau busuk pada buah ya busuk ini ini biasa disebabkan oleh dua hal yaitu baik dari bateri maupun serangan virus Nah pada video kali ini ya saya akan berbagi cara atau pengalaman saya bagaimana ya kita mengurangi serangan antraknos terhadap batang cabai kita ya Nah ini adalah bentuk serangan yang biasa umum kita ketemui ya dan biasanya ini menyerang secara perlahan dan apabila sudah menyerang tanaman cabai kita sudah bisa dipastikan bahwa kita akan gagal panen ya sehingga buah cabai kita tidak bisa kita konsumsi alias busuk ya ada pun cara ya yang saya lakukan yaitu sangat simpel dan mudah dengan bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di pasar-pasar atau toko-toko pertanian ya harganya juga murah bisa beli bungkusan kecil ya atau bungkusan besar namun untuk ini kita beli aja lah yang kecil paling modal 5.000 rupiah lah nggak banyak ya nah pengalaman ini saya sengaja saya bagikan di video ini ya supaya bapak ibu semua bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya lakukan dan cara ini secara kebetulan ya atau secara tidak sengaja itu ya saya coba dicobakan ternyata hasilnya efektif ya ini adalah pohon cabai yang di sekitar rumah saya ya ini saya tanam di polybag awalnya terserang penyakit antraknos ya nah ini yang saya gunakan yaitu sering kita temui di pasar warnanya biru atau kita sering menyebutnya trusi ya jadi kalau kita ke toko pertanian bilang aja mau beli trusi itu pasti mereka udah tahu biasa nah caranya yaitu cara pengapliasiannya yaitu kita sama seperti kita memupuk ya tapi usahakan ambil aja yang sedikit yang kecil jangan terlalu banyak nanti kita punya pohonnya menjadi mati kita gali lubangnya kemudian kita aplikasikan aja di sekitar batang tanaman itu lalu kita uruk dengan ini seperti biasa sepertinya hanya kita memupuk usahakan jangan sampai kena batang karena kalau sampai kena batang ditakutnya nanti batangnya busuk hanya sedikit saja ya kalau saya terlalu banyak nanti takut mati nah di hal yang pernah saya lakukan itu setelah pengaplikasian ya pengaplikasian trusi ini pada tanaman cabai saya kurang lebih dua bulan setelah pemberian itu penyakit antraknos itu kok berkurang sampai 80% berkurangnya ya dan ini saya awalnya cuman coba-coba aja ternyata kok efektif gitu ya nah ini walaupun masih ada yang terserang tapi tidak semua tidak semua kena yang lainnya masih bagus ini awalnya kena kena semua ini saya hampir mahasiswa hampir putus asa ya hampir saya cabuti batangnya tapi sayang nah ini ini biasanya enggak pernah sampai merah ini Alhamdulillah sampai tua merah walaupun masih ada yang terkena ya kena antraknos dan usahakan pengaplikasiannya itu pemberiannya itu secara rutin ya untuk awal-awal itu dua minggu sekali lah atau setelahnya bisa lah satu bulan sekali pengaplikasiannya nah dan selama pengaplikasian usahakan di pemupukan tetap dilakukan ya sambil kalau masih ada yang ada yang busuk-busuk itu diguncil aja dibuang supaya tidak menular ke lain ini aja informasi singkat dari saya semoga video ini bermanfaat ya tetap semangat bagi yang baru menemukan canin ini silahkan di like dan subscribe ya jangan lupa ya selamat menikmati terima kasih